Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anda sekarang? baik-baik saja oh oke sekarang mau ngapain? ya abang mau ngapain tanda tanya oke sekarang saya akan menayangkan vlog pertama saya ya maklum sih vlog pertama sih susah, susah gampang ya soalnya belum ada pengalaman dan ini kebetulan saya juga sebenarnya gak alis di dalam vlog tapi biasanya akan menyangkan tentang vlog di DM dulu pas ada vlog di sekolah saya tapi ya vlognya juga asal-asal soalnya emang baru pertama kali ngevlog jadi mohon dimaklumkan kalau vlog saya memang kacau balau ya di video kali ini saya akan menanyakan vlog saya di DM dan informasi-informasi tentang tempat-tempat wisata yang saya kunjungi 2 hours later ikut cepikannya intronya dulu eits nantilu nantidulu perkenalkan nama saya Alan Ramadhan ya saya memiliki RR Youtube Oficial dan saya masih mudam dan kalau saya masih muda jadi kalau di komentar jangan ada lagi ya yang manggal saya abang-abang atau emas-emas atau perak-perak atau perunggu-perunggu lah apa hubungannya ya sudah tuh bentar lagi intronya Dieng negeri di atas awan dataran tinggi Dieng adalah kawasan vulkanik aktif di Jawa Tengah yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo di Dieng banyak sekali tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi berikut vlog di beberapa tempat wisata Dieng beserta informasinya Oke guys sekarang kita ada di Candi Arjuna Candi Arjuna ini sejarahnya dibangun pada 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya Mataramukuno bangunan ini peninggalan umat Hindu di Dieng pokoknya Candi ini sangatlah bersejarah sekali dan sangat diminati dan cocok sekali bagi Anda yang membeli bersejarah tahu sejarah lengkapnya berikut cuplikannya terletak di desa Dieng Kulon kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektare di kompleks ini terdapat 5 bangunan candi yaitu Candi Arjuna Candi Semar Candi Sri Kandi Candi Punta Dewa dan Candi Sembadra selain Candi Semar keempat candi lain merupakan candi utama yang digunakan sebagai tempat bersembahyang kompleks candi ini pertama kali ditemukan pada abad 18 oleh seorang tentara Belanda Theodore Van Elf saat pertama kali ditemukan kondisi candi tergenang air upaya penyelamatan candi pertama kali dilakukan oleh H.C. Konulius yang berkebangsaan Inggris sekitar 40 tahun setelah pertama kali candi ini ditemukan usahanya kemudian dilanjutkan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama J. Van Kirbergens kompleks candi Arjuna biasa digunakan sebagai tempat pelaksanaan galungan selain itu kompleks ini kadang juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan ruwatan anak gimbal lokasi gardu pandang tiang tepat berada di tepi jalan raya Wonosobo Dieng setelah melewati tanjakan panjang dan curam yang masuk wilayah kecamatan Kejajar area parkir yang disediakan tidak luas namun cukup menampung beberapa kendaraan beroda 4 gardu pandang tiang berada pada ketinggian 1.7.989 meter di atas permukaan air laut atau 100 meter lebih rendah dibandingkan kawasan kompleks candi Arjuna Dieng gardu pandang ini menghadap ke arah timur dan langsung berhadapan dengan gunung sindoro dari tempat ini pengunjung juga dapat menikmati matahari terbit atau sunrise dengan pemandangan mirip seperti puncak Sikunir karena posisi puncak Sikunir hanya berada di sebelah selatan atas dari tempat ini sekarang kita ada di kawasan sekarang kita mau menuju ke atas bersama temen sekarang kita ada di setengah puncak puncaknya ada di sana nah disini ada kawah di bawah kawah kawah Sikidang merupakan salah satu objek wisata alam yang berada di dataran tinggi Dieng Wonosobo Jawa Tengah dataran tinggi Dieng terbentuk karena letusan gunung prahutua yang terjadi berabad-abad yang lalu namun aktivitas vulkanik di kawasan ini masih berlangsung aktif hingga saat ini salah satunya bisa kita saksikan di kawah Sikidang salah satu daya tarik dari kawah Sikidang adalah legenda dari Sikawah ini konon pemberian nama Sikidang tidak bisa dilepaskan dari karakter Sikawah yang suka melompat-lompat yaitu terlihat dari letupan-letupan lumpur panas yang suka berpindah-pindah bahkan terkesan seperti melompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain letak letupan-letupan kawah yang suka berpindah-pindah inilah yang diibaratkan seperti karakter seekor Kidang Kijang yang suka melompat-lompat terlepas dari legenda yang beredar jika diperhatikan lebih mendalam pada bagian tanah gersang berwarna keputihan yang berada di sekitar kawah masih terlihat aktivitas vulkanik di bawahnya di bagian lahan yang diberi tanda peringatan masih terlihat beberapa bagian yang mengeluarkan asap vulkanik dan juga lumpur yang cukup panas Terima kasih sudah mengikuti keseharian saya di Dieng semoga nantinya kita dapat berjumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puasa Oh iya kan puasa mau ngapain videonya udah selesai jadi sekarang abang tutup videonya kan tadi udah penutupannya tadi kan penutupannya di Dieng jadi berasa tidak nyambung oke terima kasih sudah melihat menonton video pertama saya semoga kalian memaklukkan soal video pertama saya jadi jangan lupa subscribe like share dan komentar yang baik yang 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 ya terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Liburan tour sebelum wabahnya virus corona